Terkadang, satu pandangan bisa mengetahui orang seperti apa pihak lain itu. Feng Ling Seng tahu, begitu juga Su Yun. Gelombang mungkin Feng Ling Seng benar-benar tidak mengenal Sli, jika itu masalahnya, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Gelombang Tanpa pertanyaan, teknik pedang Feng Ling Seng pasti di atas Su Yun, terlepas dari kultivasi, pemahaman pedang Su Yun masih dangkal. Gelombang mungkin aku bisa meminta bimbingannya di masa depan, karena Feng Ling Seng jarang berinteraksi dengan sekte langit yang mendalam, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak mengenali Sli. Gelombang Gelombang tapi sebelum itu, saya harus menanyakan informasi tentang Feng Ling Seng terlebih dahulu. Gelombang Berpikir tentang itu, Su Yun menggunakan liontin itu untuk terhubung ke Great Oscar. Guru, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suara Great Oscar terdengar di benak Su Yun. Aku ingin tahu tentang seseorang. Siapa? Feng Ling Seng Feng Ling Seng Great Oscar jelas terkejut, dia terkejut sesaat, lalu berkata, guru telah berinteraksi dengannya. Iya. Sepertinya guru benar-benar ada di sekte langit yang mendalam. Great Oscar tertawa terbahak-bahak, tetapi suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, ceritakan tentang dia dulu. Su Yun berkata tanpa daya. Feng Ling Seng adalah sesepuh klan pengganti dari sekte langit mendalam, dia sangat kuat, dan dikabarkan menjadi kultifator rilem bintang roh tahap keempat, sehingga posisinya di sekte tidak biasa. Dikatakan bahwa Feng Ling Seng pernah menjadi penggarap master roh, tetapi disergap oleh makhluk yang maha kuasa, dan terluka parah, menyebabkan kultifasinya menurun sedikit, dia berakhir di sekte langit yang mendalam, dan diselamatkan oleh penguasa sekte langit yang mendalam. Untuk membayar sekte langit yang mendalam, Feng Ling Seng berkata bahwa dia bersedia melakukan dua hal untuk Tuhan. Meskipun kultifasinya telah turun sedikit, dia masih merupakan kultifator rilem bintang roh tahap keempat, dan Tuhan memiliki niat untuk menggunakan dia, jadi hal pertama yang dia katakan adalah agar dia bergabung dengan sekte langit yang mendalam. Dengan demikian, Feng Ling Seng menjadi sesepuh klan pengganti, tetapi setelah bergabung dengan sekte langit yang mendalam, Feng Ling Seng tidak peduli tentang apapun di sekte langit yang mendalam, seolah-olah dia adalah orang luar. Melihat itu, Tuhan tidak menyebutkan hal kedua, dan Feng Ling Seng tetap tinggal di sekte langit yang mendalam. Jadi seperti itu. Tuhan, orang ini memiliki temperamen yang aneh, dan telah menyinggung banyak petinggi di sekte langit yang mendalam. Jika Anda berinteraksi dengannya, yang terbaik adalah menjaga jarak. Tuhan sangat menghormatinya, tetapi banyak orang tidak menyukainya, jangan terlibat dengannya. Pengaburan hebat ditambahkan. Saya mengerti. Su Yun memutuskan hubungan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Ling Seng akan begitu rumit, seorang ahli penggarap ahli arwah sangat menakutkan, berapa banyak penggarap ahli arwah yang mungkin ada di seluruh benua bela diri langit. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Great Opsker, Su Yun duduk bersila dan memejamkan mata untuk bermeditasi, memikirkan pertempuran dengan Feng Ling Seng. Selain aneh, teknik pedang Feng Ling Seng memiliki perasaan bisa bergerak sesuka hatinya, dia bisa melepaskan segala macam teknik licik, pedang itu seperti tangannya, kemanapun dia ingin menyerang, pedang itu akan ada di sana. Dengan pedang sebagai jantung, hati menjadi pedang. Namun, sebagian besar tidak berguna untuk hanya memikirkannya. Dia masih harus mengandalkan pertarungan yang sebenarnya. Su Yun berpikir tentang tempat di mana batu kuali kristal diproduksi oleh Dong Feng, yang juga merupakan tempat latihan tertinggi di sekte langit yang mendalam, di mana hanya murid elit yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Istana kristal takdir. Bahkan elit sekte tidak berani masuk begitu saja. Itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih ilmu pedang. Memikirkannya, Su Yun berdiri dan menuju ke Destiny Crystal Palace. Lokasi Crystal Palace tidak dianggap jauh, berada di sisi selatan sekte langit yang mendalam, dan terhubung ke pegunungan yang mengarah keluar dari sekte tersebut. Su Yun meninggalkan platform batu giyok, dan menghabiskan kira-kira setengah jam untuk mencapai pintu masuk Destiny Crystal Palace. Setelah menanyakan Great Oscar, dia memiliki pemahaman dasar tentang tempat itu. Destiny Crystal Palace telah ada sejak saat pendirian sekte langit yang mendalam, dan dikabarkan sebagai tempat pemakaman mahluk maha kuasa kuno, tetapi mayat mahluk maha kuasa itu dicuri, meninggalkan seutas spirit ki untuk membentuk istana kristal. Tidak ada sehelai rumput pun di sekitar Crystal Palace, itu terdiri dari bebatuan yang sunyi, pintu masuknya adalah gua setinggi enam meter yang bersinar dengan cahaya ungu. Tidak ada orang sekte langit yang mendalam di sini, dan itu sangat sunyi. Su Yun mengamati sejenak di pintu masuk, lalu memasuki Crystal Palace. Bagian dalamnya sangat bobrok, karena itu adalah sebuah makam, tangganya sudah membusuk, tetapi cahaya di dalam gua sangat terang. Terlepas dari apakah itu dinding atau lantai, ada kristal ungu, tetapi kristal ini tidak dapat digunakan sebagai bahan, karena ada racun di dalam kristal. Su Yun menghunus Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan maju ke depan. Tidak lama kemudian, serangkaian suara berderit datang dari depan, dan dari sudut di depannya, fierce beast setinggi tiga meter yang diselimuti kristal berjalan keluar. Itu adalah makhluk dari Destiny Crystal Palace, yang dikenal sebagai Strength Crystal Beast. Setelah terinfeksi oleh kristal, menjadi seperti itu, ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan pertahanan yang mencengangkan, memiliki budidaya tahap ke-10 dari alam jiwa roh, tetapi kecepatannya tidak cepat. Gelombang saya akan menggunakannya untuk berlatih. Gelombang. Su Yun memegangi Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, menatap kristal yang menonjol di tubuh Strength Crystal Beast, matanya membeku, dan dia bergegas maju. Mengaktifkan ki roh yang mendalamnya, itu menyatu di tangannya, dan pedang di tangannya melesat ke depan seperti kilat. Chi. The Strength Crystal Beast meraung, kristal di tubuhnya tiba-tiba memanjang, berubah menjadi armor pedang yang menutupi wajahnya. Jika menyerang secara langsung, itu pasti akan diblokir. Ekspresi Su Yun membeku, dia memutar lengannya, ingin memotong celah di antara kristal. Namun, Su Yun tidak dapat melakukan sesuka hatinya seperti Feng Ling Seng, kecepatan di mana ujung pedang berputar lebih lambat selangkah, dan karena perubahan serangan yang tiba-tiba, roh ki yang mendalam di tubuhnya menjadi tidak stabil, menyebabkan serangan itu kehilangan ketajamannya, dan ketika itu mengenai tubuh Strength Crystal Beast, itu tidak lagi memiliki kekuatan dari Kultivator Spirit Star Realm tahap ketiga. Bang! The Strength Crystal Beast mengambil kesempatan dan meninju dada Su Yun. Su Yun mundur, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun, setelah mengonsumsi pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, fisiknya saat ini sangat kuat, Kultivator Spirit Soul Realm tahap ke-10 sama sekali tidak dapat melukainya. Lagi! Dia tidak putus asa, mengatupkan giginya, dia mundur beberapa langkah dan menyerang lagi. Hari kedua. Itu masih ruang kosong yang sama di dekat laut. Su Yun yang benar-benar kelelahan, terengah-engah saat dia berjalan mendekat. Sepertinya kamu terlalu banyak berlatih. Feng Ling Seng yang telah berubah menjadi satu set jubah putih menatap Su Yun dan tersenyum. Pipinya lembut, ditambah rambutnya yang panjang, dia memberikan rasa ketenangan yang tak terlukiskan. Tidak mungkin bagiku untuk bertarung denganmu hari ini, tapi aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang konsep pedang. Aku harap kamu akan mencerahkanku. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius. Itu bukan masalah, tolong bicara, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Feng Ling Seng tertawa. Titik. Alam Jahat. Di dalam kota Raja Jahat yang dipenuhi dengan darah segar dan ki jahat, manajer Ming Nan memimpin para ahli kota Raja Jahat untuk berpatroli di kota. Tuan Raja yang berdaulat masih dalam kultivasi pintu tertutup, jadi tanggung jawab untuk melindungi kota Raja Jahat ada pada kita, tetapi kita tidak dapat mengabaikan kultivasi kita karena ini, kita tidak dapat bertahan di kota Raja Jahat tanpa kekuatan, semua orang harus berlatih keras, selain itu, jika ada sumber daya, Anda harus segera melapor kepada saya, mengerti. Ming Nan berkata kepada makhluk jahat di sampingnya. Makhluk jahat menganggup, menyatakan bahwa mereka akan segera mewariskan perintah. Selain itu, bagaimana pembangunan pintu void? Melapor ke guru, beberapa lainnya masih dibangun, saya perkirakan akan selesai dalam beberapa bulan lagi. Sangat bagus. Ming Nan menganggup puas, dan terus berpatroli. Tuan Ming Nan. Kami menyapa Tuan Ming Nan. Sepanjang jalan, semua makhluk jahat yang mereka temui menyapa Ming Nan dengan hormat, tidak ada yang berani tidak sopan. Saat itu, makhluk jahat yang mengenakan baju sirah dari kota Raja Jahat berlari dengan cemas, dan berteriak, laporkan. Apa yang sedang terjadi? Ming Nan berbalik untuk melihat. Melihat pria itu bergegas, dia segera berlutut di depan Ming Nan dan berkata, melapor ke guru, seorang utusan dari Istana Kaisar Jahat meminta audiensi. Istana Kaisar Jahat. Wajah para utusan di samping Ming Nan semuanya berubah, mereka terkejut. Mengapa orang-orang dari Istana Kaisar Jahat ada di sini? Aku mendengar bahwa Istana Kaisar Jahat baru-baru ini mengalahkan pembangkit tenaga jahat lainnya, mungkinkah mereka memperhatikan kota Raja Jahat? Tidakkah mereka tahu bahwa Sekte Pedang Jahat ada di belakang kota Raja Jahat? Apakah mereka berani bergerak melawan kita? Itu sulit dikatakan, Istana Kaisar Jahat saat ini sangat kuat. Siapa tahu mereka? Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Diskusi berlanjut. Kalian semua, diam. Ming Nan berteriak. Seluruh tempat segera menjadi sunyi. Ming Nan melambaikan tangannya pada makhluk jahat itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, atur agar utusan diterima di aula, saya akan pergi sekarang. Iya, pria itu pergi. Ming Nan segera bergegas menuju kediaman Raja Jahat. Dalam sekejap, dia memasuki kediaman, dan di pintu masuk, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Huang Dong Sang dan Kuang Yusie. Tuan, kalian berdua datang pada waktu yang tepat, cepat ikuti saya untuk menemui utusan dari Istana Kaisar Jahat. Ming Nan menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua. Istana Kaisar Jahat tidak pernah menjadi orang yang baik. Kali ini, mereka pasti tidak memiliki niat baik. Pertama-tama mari kita tanyakan mengapa mereka ada di sini, dan lihat apakah mereka teman atau musuh. Jika mereka teman, kita akan memperlakukan baiklah. Jika mereka adalah musuh, aku akan segera memakannya. Kuang Yusie mendengus. Adik laki-laki, jangan cemas, mari kita lihat dulu. Huang Dong Sang berkata dengan tenang, dia kemudian memegang tongkatnya dan berjalan masuk. Ada empat orang yang duduk di aula, salah satunya adalah makhluk jahat yang tampak tua, sedangkan tiga lainnya tampak muda. Mereka mengenakan seragam yang sama, berbeda dari makhluk jahat lainnya yang berpakaian hitam pekat, pakaian mereka memiliki pinggiran emas, dan di dada mereka, ada diagram kejahatan emas, itu sangat mengesankan. Ketika mereka bertiga masuk ke aula, orang-orang yang masih duduk semua menoleh untuk melihat mereka, tapi tidak ada yang berdiri. Melihat itu, wajah Kuang Yusie langsung meledak karena amarah. Melihat itu, makhluk jahat yang mengikuti Ming Nan dan yang lainnya segera menjadi cemas, dan berteriak, Tuan Ming Nan, Tuan Kuang Yusie, Tuan Huang Dong Sang telah tiba. Dengan mengatakan itu, keempat makhluk jahat itu perlahan berdiri. Salah satu dari mereka, yang pendek dan terlihat sangat tua, tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Oh. Ketiganya adalah penguasa kota raja jahat. Saya Li Chang Liang, saya menyapa tiga tuan. Saya menyapa tiga tuan. Suaranya sangat arogan. Mendengar itu, wajah Ming Nan langsung berubah. Kamu jahat menjadi Chang Liang. Itu aku. Tria itu tertawa. Kakak senior, apa itu makhluk jahat Chang Liang? Kuang Yusie mengungkapkan kebingungannya, dan bertanya pada Huang Dong Sang yang ada di sampingnya. Makhluk jahat Spirit Star Realm tahap kedua, juga pemakan besar, aku tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Jahat akan benar-benar mengirimnya ke sini. Tahukah Anda apa yang akan dilakukan Istana Kaisar Jahat setiap kali mereka menaklukkan suatu tempat? Tentu saja untuk membantai semua makhluk jahat yang melawan, jika mereka tidak tunduk, mereka semua akan dibunuh. Itu benar, dan biasanya, penguasa pembangkit tenaga listrik akan dimakan oleh Kaisar Jahat, dan orang-orang yang tersisa akan dimakan oleh Li Chang Liang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Jahat telah berperang di mana-mana, dan telah menghancurkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan Li Chang Liang ini juga telah memakan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang yang pernah dihitung, dia telah melahap lebih dari 20 ribu makhluk jahat. Mendengar itu, mata Kuang Yusie membeku. Jika itu masalahnya, tanpa pertanyaan, Li Chang Liang pasti anggota inti dari Istana Kaisar Jahat. Mengapa Istana Kaisar Jahat mengirimnya sebagai utusan? 357. Saya tidak pernah menyangka sosok kecil seperti saya akan dikenang. Saya malu, saya malu. Li Chang Liang tertawa dan berkata. Tapi wajahnya sama sekali tidak rendah hati, wajahnya yang tua penuh dengan kebanggaan. Beberapa dari mereka mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Bolehkah saya bertanya mengapa Guru Li ada di sini? Ming Nan bertanya tanpa ekspresi. Aku di sini bukan karena alasan lain, tapi untuk menunjukkan jalan yang jelas bagi semua orang di kota Raja Jahat. Li Chang Liang tertawa. Bersihkan jalan. Ya, daripada mengatakan itu jalan yang jelas, lebih baik mengatakan itu jalan bertahan hidup. Oh, sepertinya Istana Kaisar Jahat sedang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap kota Raja Jahat. Ming Nan berkata dengan acuh-ta'acuh, ekspresinya tidak berubah. Mereka bertiga langsung mengerti motif Li Chang Liang. Saya tidak punya rencana untuk saat ini, itu tergantung pada keputusan semua orang. Li Chang Liang berjalan mondar-mandir, suaranya arogan, nama besar Istana Kaisar Jahat, saya yakin semua orang di sini pernah mendengarnya. Di seluruh alam jahat, mereka yang belum pernah mendengar tentang Istana Kaisar Jahat pastilah orang-orang yang bodoh dan kurang informasi. Dalam 10 tahun terakhir, Istana Kaisar Jahat telah menaklukkan 37 pembangkit tenaga jahat, dan membunuh 29 keberadaan alam bintang roh, 340 ahli alam jiwa-jiwa tahap ke-10, dan tak terhitung makhluk jahat di bawah tahap ke-10, dan para tiran yang telah tunduk bagi Tuanku, Kaisar Jahat, seperti pasir di tanah, tak terhitung. Saat ini, Istana Kaisar Jahat memiliki lebih dari 1 juta makhluk jahat, ahli yang tak terhitung jumlahnya, untuk menghancurkan pusat kekuatan makhluk jahat hanyalah pemikiran dari Tuanku, siapapun Tuanku ingin hidup, orang itu akan hidup, siapapun Tuanku ingin mati. Orang itu pasti akan mati. Kota Raja Jahat telah mengalami guru sebelumnya, dan telah berkembang ke skala tertentu, Tuanku juga telah memperhatikan tempat ini, dan sekarang, aku mewakili Tuanku untuk secara resmi memperingatkan kalian semua, cepat tunduk ke Istana Kaisar Jahat, jika tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun, dan ratakan Kota Raja Jahatmu. Kata-kata Li Changliang sangat arogan, tapi dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi arogan. Mengabaikan kekuatan Istana Kaisar Jahat, hanya Li Changliang sendiri yang tak terkalahkan, Kultifator Spirit Star Realm tahap kedua bukan hanya untuk pertunjukan. Kuang Yusie mengepalkan tangannya erat-erat, matanya menyemburkan api saat dia menatap Li Changliang. Bukankah kata-katamu terlalu sombong? Kuang Dongzang mengangkat tongkatnya dan berteriak, apakah kalian tidak tahu bahwa Kota Raja Jahat memiliki hubungan dekat dengan Sekte Pedang Jahat? Jika Anda ingin melawan Kota Raja Jahat, Anda sebaiknya mempertimbangkan kembali. Sekte Pedang Jahat Li Changliang mencibir, saya akui bahwa Sekte Pedang Jahat sangat kuat, tetapi saya tidak percaya bahwa mereka akan melawan Istana Kaisar Jahat demi Kota Raja Jahat. Selain itu, Sekte Pedang Jahat memiliki terlalu banyak musuh. Pada saat itu, kita bahkan tidak perlu Istana Kaisar Jahat kita untuk melakukan apapun, Sekte Pedang Jahat akan memiliki orang-orang mereka sendiri untuk menangani mereka. Jika kau ingin menaruh harapanmu pada para idiot yang menggunakan pedang, maka kau salah besar. Kuang Dongzang terdiam. Orang bijak tunduk pada keadaan, apakah Anda ingin hidup atau dimakan oleh kami, Anda dapat memilih sendiri, waktu saya terbatas, jika Anda tidak membalas saya dengan cepat, saya hanya bisa memperlakukannya seperti kalian keras kepala dan menolak. Tunduk pada Istana Kaisar Jahat, jika demikian, aku hanya bisa kembali dan melapor pada Tuanku. Li Changli yang tertawa. Ini terlalu banyak, Kuang Yusie meraung, dia hendak melangkah maju, tapi dihentikan oleh Kuang Dongzang. Adik laki-laki, jangan bertindak sembarangan. Tapi, kakak senior, dia serahkan pada Tuan Mingnan. Dia punya pengaturannya sendiri, kata Kuang Dongzang. Mingnan menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya dan membungkuk, menyerah adalah masalah besar, jika saya menyetujuinya secara langsung, saya khawatir banyak makhluk alam jahat yang setia ke Kota Raja Jahat tidak akan menyetujuinya. Untuk mencegah Kota Raja Jahat terbelah, saya perlu melakukan beberapa persiapan, saya harap Guru Li dapat kembali dan melapor kepada Tuan Kaisar Jahat, dan memintanya untuk memberikan Jahat Kota Raja beberapa waktu untuk bersiap, ketika persiapan selesai, kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Kota Raja Jahat. Oh, itu berarti kalian setuju untuk menyerah. Jika itu masalahnya, lalu tunggu apa lagi? Siapapun yang tidak puas dengan ini, kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Kata Li Changliang. Mingnan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, berpegang teguh pada prinsipnya. Melihat itu, wajah Li Changliang menjadi gelap, dia mendengus dan berbalik untuk berjalan keluar rumah. Aku akan kembali dalam sebulan, pada saat itu, jika kalian tidak mau menyerah, aku akan meratakan Kota Raja Raja Jahatmu. Ayo pergi. Sekelompok orang pergi dengan keriuhan. Wajah Mingnan tenang, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Kuang Yusie yang berada di belakang merasa cemas, dia berjalan mendekat dan menarik lengan Mingnan, dan bertanya dengan cemas, Tuan Mingnan, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu benar-benar berniat untuk menyerah. Adik laki-laki, jangan kasar, tidak bisakah kamu melihat bahwa Tuan Mingnan mencoba mengulur waktu untuk Kota Raja Jahat? Huang Dong Zhang berteriak. Mengulur waktu, Kuang Yusie terkejut sesaat, lalu mengerti. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal itu. Mingnan menarik nafas dalam-dalam, dia berbalik dan melihat ke arah Kuang Yusie dan Huang Dong Zhang, dan berkata, kalian berdua cepat pergi dan temui guru, laporkan masalah ini kepadanya, dan minta dia untuk segera mengambil keputusan. Keduanya saling memandang dan menganggupkan kepala. Titik. Dentang. Suara pedang yang jernih dan tajam beresonansi dengan konsep pedang yang mendalam dan mistis. Suyun dan Feng Ling Seng keduanya mundur, pedang di tangan mereka bergetar. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Sli, bakatmu sangat bagus, pencerahanmu terhadap pedang telah jauh melampaui imajinasiku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat mencapai ranah mengganti hati dengan pedang begitu cepat, meskipun kamu tidak dapat melakukannya sebagai Anda inginkan, tetapi jika Anda terus bekerja keras, itu hanya masalah waktu saja. Feng Ling Seng tertawa terbahak-bahak dan memuji. Ini semua berkat bimbinganmu, jika tidak, bagaimana aku bisa meningkat begitu cepat? Suyun menyimpan pedangnya dan berkata dengan rasa terima kasih. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya mengunjungi tiga tempat, yang pertama adalah Jade Terrace, yang kedua adalah Absolute Life Crystal Palace, dan yang ketiga adalah di mana Feng Ling Seng berada. Memahami pedang di Jade Terrace, berlatih di Absolute Life Crystal Palace, dan di sini, adalah tempat untuk bertanding. Pandangan Feng Ling Seng terhadap pedang dao jauh di luar imajinasi siapapun, dia dapat melihat melalui pemahaman dan analisis Suyun tentang pedang dao dengan satu pandangan, dan sering memberikan wawasan yang mendalam, menyebabkan Suyun menghormatinya dari dasar hatinya. Dalam beberapa hari terakhir, Suyun merasa bahwa konsep pedangnya tidak lagi berada di level pemula, dan telah mengambil langkah maju yang besar. Pedang di tangannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya, dan bukan hanya kecepatannya, bahkan kekuatannya pun bisa dengan mudah dikendalikan. Apapun yang diinginkan hatinya, pedang itu akan ada di sana. Menebas daun secara horizontal menjadi dua, menggunakan pedang untuk memblokir mata tanpa melukai mata, atau menebas lautan dengan satu pedang, atau menebas awan dengan satu pedang. Itu adalah dao pedang transcendent, dao pedang yang belum pernah dilihat Suyun sebelumnya. Selain Sword Elder dan Ling King Yu, ini adalah pertama kalinya Suyun melihat seseorang yang memiliki pemahaman tentang pedang dao. Feng Ling Seng menyimpan pedangnya kembali ke sarung pedang, dia duduk di atas batu besar dan bermeditasi sejenak, lalu membuka matanya dan melihat ke cakrawala yang jauh sambil tersenyum. Sli, tahukah kamu apa teknik pedang paling kuat di dunia ini? Saya tidak. Suyun menggelengkan kepalanya. Itu pedang kebanggaan. Feng Ling Seng tertawa dengan lembut, ini adalah pedang yang berasal dari lubuk hati seseorang, pedang yang angkuh dan pantang menyerah yang mengabaikan semua hukum, memandang rendah dunia, dan menunjukkan ketajaman pedang ke puncaknya. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang seperti itu, dan tidak ada yang bisa menahan ketajamannya. Pedang ini, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Pernahkah kamu melihat pedang seperti itu sebelumnya? Suyun bertanya. Saya memiliki. Feng Ling Seng menganggupkan kepalanya, dia menyipitkan matanya dan tertawa, ini adalah pedang dao yang telah aku kejar sepanjang hidupku, pedang itu seperti dewa di hatiku, itu suci dan tertinggi. Licik, jika kamu punya kesempatan di masa depan, dan melangkah ke panggung dunia bela diri tertinggi, Anda akan dapat melihatnya. Dunia bela diri tertinggi, saya tidak pernah mendengarnya. Haha, kamu pasti akan mendengarnya di masa depan, aku akan memberitahumu yang sebenarnya, yang disebut benua bela diri langit, benua iblis, hanyalah sudut dari dunia bela diri tertinggi. Jika ada kesempatan, aku ingin melihatnya. Akan ada kesempatan. Feng Ling Seng menatap laut dengan tatapan yang dalam. Sesi. Saat itu, cincin penyimpanan di jari Suyun tiba-tiba melepaskan sedikit Blacky. Melihat itu, mata Suyun membeku, dan dia berdiri, mari kita berhenti di sini untuk hari ini, ada beberapa hal yang harus saya tangani, jadi saya akan pergi dulu. Iya. Feng Ling Seng mengangguk. Suyun dengan cepat bergegas kembali ke platform batu gioknya. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia memasuki platform batu giok, dan mengeluarkan lencana raja jahat dari cincin penyimpanannya. Dia menempatkan lencana raja jahat di tanah dan mengaktifkannya dengan menyuntikkan kiroh jahat ke dalamnya. Retakan. Pintu jahat muncul, dan dua sosok dengan cepat berlari keluar dari pintu. Pintu jahat menghilang. Suyun dengan cemas menyimpan lencana raja jahat, dia menggunakan kirohnya untuk membubarkan ki jahat di dalam ruangan, lalu menoleh untuk melihat mereka berdua. Huang Dong Sang, Kuang Yusie, kenapa kalian ada di sini? Suyun mengerutkan kening dan bertanya. Salam, tuanku. Keduanya berlutut dengan satu lutut. Suara Huang Dong Sang berubah suram, dan dengan cemas berkata, melaporkan kepada tuan, kota raja jahat saya akan bertemu dengan malapetaka, saya harap tuan akan segera kembali ke kota raja jahat untuk mengambil alih situasi. Bencana besar, apa yang telah terjadi? Huang Dong Sang segera memberitahu mereka tentang Li Chang Liang dari istana kaisar jahat. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Gelombang saya harus melindungi kota raja jahat, itu adalah kekuatan saya di alam jahat. Di masa depan, ketika saya melawan sekte langit yang mendalam, kota raja jahat akan menjadi kartu truf saya, dan saya tidak bisa kehilangannya. Gelombang. Apakah kamu tahu kultivasi apa yang dimiliki kaisar jahat? Suyun bertanya. Saya tidak. Huang Dong Sang menggelengkan kepalanya, tapi Li Chang Liang adalah kultivator spirit star realm tahap kedua. Bagaimana hubungan Li Chang Liang dengan kaisar jahat? Dia bisa dianggap sebagai pembantu terpercaya. Ketika istana kaisar jahat berperang, Li Chang Liang adalah jendral mereka. Setelah Suyun mendengarnya, dia mengusap dagunya dan mulai berpikir. Berapa banyak waktu yang kita miliki? Lord Ming Nan telah membelikan kita waktu sebulan. Baiklah, kalian kembali dulu. Besok, buka pintu iblis lagi. Aku akan segera kembali ke kota raja jahat. Baiklah. Keduanya menangkupkan tinju mereka. Kami akan pergi dulu. Pergi. Dengan mengatakan itu, pintu iblis terbuka lagi. Keduanya melangkah ke pintu iblis dan pergi. Suyun duduk di tanah, matanya tegang. Tanpa pertanyaan, kaisar jahat setidaknya adalah kultivator spirit star tahap kedua, dan untuk dapat mengendalikan makhluk seperti itu sebagai bawahan, dia kemungkinan besar adalah kultivator tahap keempat atau kelima, bahkan mungkin lebih tinggi. Tapi terlepas dari kultivasi yang mana, dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Suyun. Selain itu, istana kaisar jahat memiliki banyak makhluk jahat dengan banyak ahli, dan hanya mengandalkan kota raja jahat tidaklah cukup. Gelombang saya hanya bisa mengambil risiko. Gelombang. Suyun berpikir, lalu duduk bersila dan mulai bermeditasi lagi. Gelombang saya harus dalam kondisi terbaik saya terlebih dahulu. Gelombang. 358. Karena cedera Sli, sekte langit yang mendalam tidak memberi Suyun misi baru, jadi dia punya banyak waktu untuk menangani masalah alam jahat. Pada pagi hari kedua, Suyun pergi ke rumah Sli dan mengeluarkan semua jimat dan pil yang bisa dia gunakan, dan membuka pintu jahat untuk memasuki alam jahat. Langit alam jahat masih sangat gelap hingga mencekik, langit yang penuh dengan ki jahat dipenuhi dengan bau busuk, tetapi bagi Suyun yang memiliki lebih dari 30 ribu esensi roh jahat, bau busuk itu sangat memikat. Setelah penyerapan kultivasi kaisar iblis, jumlah mata roh di tubuhnya juga meningkat pesat, dan energi mendalamnya menjadi semakin tebal. Di sisi lain dari pintu jahat adalah istana raja yang berdaulat. Suyun membuka pintu tempat latihan dan melepaskan penyamaran Sli. Dia menunjukkan lencana raja berdaulat dan melangkah ke Aula. Ah, itu raja yang berdaulat. Ketika orang-orang jahat yang bekerja di mansion melihat pria berjubah hitam itu, mereka langsung berlutut kaget, gemetar saat membungkuh. Suyun adalah manusia, dan tidak bisa menunjukkan wajah aslinya kepada publik, jadi dia harus menutupi wajahnya. Saat dia tiba di Aula, Ming Nan dan dua lainnya sudah menunggunya. Saat melihat Suyun, mereka buru-buru menyapanya. Salam, Yang Mulia. Jangan terlalu sopan. Suyun membantu mereka bertiga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana situasinya sekarang. Sudahkah Anda mengirim orang untuk menyelidiki pergerakan istana kaisar jahat? Bawahan ini telah mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi saya tidak tahu kapan desas-desus tentang istana kaisar jahat yang menyerang kota raja jahat dimulai, tetapi banyak makhluk alam jahat yang panik, dan tidak berani melawan kaisar jahat istana. Setiap hari, akan ada sejumlah besar makhluk alam jahat meninggalkan kota raja jahat untuk mencari makhluk maha kuasa lain untuk diandalkan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dalam sebulan, akan ada kurang dari setengah kota raja jahat kiri. Ming Nan berkata dengan cemas. Ini jelas orang-orang istana kaisar jahat menekan kita, berharap kita bisa cepat menyerah. Huang Dong Zhang memukul tanah dengan tongkatnya dan berkata dengan marah. Orang jahat tidak bermoral, dan ini bukan apa-apa. Su Yun berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Ming Nan, segera kirim orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang kaisar jahat. Aku ingin tahu di mana kaisar jahat berkultivasi, ke mana dia biasanya pergi, dan informasi tentang penjaga di sekitarnya, segera laporkan kepada saya ketika Anda menerima berita apapun. Ketika Ming Nan mendengar ini, dia tertegun. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu sekarang, selain itu, Huang Dong Zhang, kirim orang untuk menyebarkan berita, beritahu mereka bahwa raja yang berdaulat berada di luar budidaya pintu tertutup, dan ingin bersekutu dengan para ahli kejahatan. Sekte pedang untuk melawan istana kaisar jahat. Gunakan kata-kata ini untuk menstabilkan hati orang-orang, ada pun mereka yang pergi sendiri, biarkan saja, jangan terlalu memaksa mereka, jika tidak mereka akan berpindah sisi dan bergabung dengan istana kaisar jahat. Kata Su Yun. Dipahami, Huang Dong Zhang menangkupkan tinjunya dan berkata, Meskipun kota raja jahat adalah pembangkit tenaga listrik, itu tidak berbeda dengan orang-orang alam jahat lainnya. Orang-orang alam jahat di bawah mereka tidak memiliki kesetiaan kepada yang maha kuasa di atas mereka. Mereka datang ke sini untuk bekerja bagi yang maha kuasa, dan yang maha kuasa akan menyediakan keselamatan pribadi mereka. Hubungan antara keduanya sangat sederhana. Su Yun menginstruksikan semua orang, lalu berteriak semuanya, berpencar. Iya. Mereka bertiga pergi. Dengan sangat cepat, berita tentang raja yang berdaulat keluar dari kultivasi pintu tertutup menyebar ke seluruh kota raja jahat. Beberapa orang alam jahat yang ditakuti oleh istana kaisar jahat akhirnya tenang, mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi mengadopsi sikap menonton raja yang berdaulat. Semua orang ingin tahu apa yang akan dilakukan kota raja jahat melawan kekuatan yang begitu kuat. Tapi dengan sangat cepat, berita penting lainnya datang, para ahli dari sekte pedang jahat sudah dalam perjalanan ke kota raja jahat. Banyak orang kemudian menyadari bahwa kota raja jahat mendapat dukungan dari sekte pedang jahat. Kedua berita ini seperti obat penenang, menyebabkan orang-orang yang cemas di kota raja jahat menjadi tenang, dan jumlah orang yang melarikan diri secara bertahap berkurang. Agar orang-orang alam jahat lebih nyaman, Su Yun mengirim Kuang Yusie untuk mengatur sekelompok penjaga kehormatan untuk berpatroli di kota raja jahat. Kemana pun mereka pergi, orang-orang akan sujud kepada mereka, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Tapi dia tahu bahwa banyak orang istana kaisar jahat telah menyelinap ke kota raja jahat. Setelah patroli, Su Yun mengatur agar orang-orang alam jahat merekrut pasukan elit kota raja jahat. Dia mengumpulkan semua orang rilem jahat yang kuat di kota raja jahat dan memberi mereka banyak manfaat untuk mendapatkan kesetiaan mereka. Hanya ada 90 ribu orang evil rilem di seluruh kota raja jahat, dan sejujurnya, melawan mereka secara langsung seperti memukul batu dengan telur, kota raja jahat tidak memiliki peluang untuk menang. Saat itu, dia hanya bisa memulai dari samping. Kembali ke olah utama istana raja berdaulat, Su Yun memanggil Huang Dong Sang. Saya berencana untuk pergi ke sekte pedang jahat. Apa moda transportasi terbaik di kota raja jahat? Apakah Tuan berencana meminta bala bantuan? Huang Dong Sang menangkupkan tinjunya dan berkata, bawahan ini akan pergi dan mengatur harimau jahat tercepat untuk guru. Mengendarai macan jahat, berapa lama untuk mencapai sekte pedang jahat? Dua hari. Bagus. Su Yun menganggupkan kepalanya, setelah aku pergi ke sekte pedang jahat, aku mungkin langsung pergi ke istana kaisar jahat. Dalam periode waktu ini, aku akan menyerahkan semua urusan di kota raja jahat kepadamu, jadi mohon bersabarlah. Dengan saya. Ah. Huang Dong Sang terkejut, Tuan langsung pergi ke istana kaisar jahat. Apakah Anda berencana untuk bernegosiasi dengan kaisar jahat? Bagaimana mungkin? Selain itu, kami tidak memiliki modal untuk bernegosiasi dengannya. Kalau begitu Tuan, aku akan pergi menyelesaikan ini. Ekspresi Su Yun menjadi serius, jika aku gagal, kalian sebaiknya segera meninggalkan kota raja jahat. Dengan itu, Su Yun meninggalkan olah. Huang Dong Sang ingin mengatakan sesuatu, tapi Su Yun sudah jauh. Setelah setengah jam, macan jahat seukuran gajah kecil membawa Su Yun yang mengenakan jubah hitam keluar dari kota raja jahat. Budidaya macan jahat sangat tinggi, dan sudah dijinakan, kecepatannya dua kali lipat dari binatang skala api. Su Yun hanya bisa merasakan angin bersiul melewati telinganya, pemandangan di sekitarnya bergerak mundur, bahkan pedang terbang tidak bisa dibandingkan dengan kecepatannya. Dua hari kemudian, mereka akhirnya tiba di sekte pedang jahat. Su Yun telah memperoleh lencana pesanan yang diberikan oleh pemimpin sekte, dan telah menyelamatkan Chen Yi Yun, soal dia diam-diam mempelajari teknik pedang jahat tidak lagi dikejar, dia dianggap setengah murid dari sekte pedang jahat, jadi mengapa harus para murid yang menjaga sekte pedang jahat menghentikannya. Su Yun Hun San yang berada di jalan melihat orang yang masuk, dia terkejut, lalu dengan bersemangat pergi. Hun San, lama tak jumpa, bagaimana kabarmu? Su Yun tertawa. Aku masih sama, tapi kamu, sebagai raja berdaulat dari kota raja jahat, kamu pasti sangat mengesankan sekarang kan? Hun San tertawa, lalu membawa Su Yun ke Allah untuk menunggu, sementara dia pergi untuk memberitahu tetua klan. Tetua klan tidak datang, tapi Tu Bai Li datang lebih dulu. Terhadap orang rilem jahat yang terus terang ini, Su Yun memiliki kesan yang mendalam, dan mereka berdua hanya bisa mengobrol. Tapi tidak lama kemudian, suara wanita yang gembira dan cemas datang dari luar pintu, di mana Su Yun? Hun San, di mana Su Yun? Dia ada di aula, kakak perempuan. Suara Hun San pahit. Kemudian, langkah kaki yang tergesa-gesa bisa terdengar. Su Yun berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian ungu dan hitam masuk. Rambutnya hitam seperti tinta, kulitnya tidak sehitam orang-orang alam jahat lainnya, tetapi sedikit putih, dan sangat halus, fitur wajahnya sangat indah, sepasang mata Phoenix menawan, dan tubuhnya montok, menyebabkan orang untuk berfantasi. Chen Yi Yun, Su Yun tercerahkan. Su Yun. Senyum Chen Yi Yun seperti bunga, dia bergegas, meraih tangan Su Yun dan berkata dengan gembira, kamu akhirnya di sini untuk melihatku. Bagaimana kabarmu? Su Yun tertawa getir. Tidak bagus sama sekali. Tidak bagus sama sekali? Dasar bajingan, sejak kau menjadi raja yang berdaulat, kau telah berkultifasi tertutup, setiap kali aku pergi ke kota raja jahat untuk mencarimu, bawahanmu yang bernama Mingnan itu akan memberitahuku bahwa kau adalah dalam budidaya pintu tertutup, dan tidak dapat bertemu siapapun, saya sangat marah. Chen Yi Yun cemberut dan berkata dengan tidak senang. Haha, aku benar-benar minta maaf, maaf, terlalu banyak hal, lain kali ketika aku punya kesempatan, aku akan pergi ke Evil King City. Su Yun berkata dengan canggung. Kamu mengatakannya, jangan kembali pada kata-katamu. Tentu saja, dia menepuk dadanya. Chen Yi Yun tertawa lebih indah lagi. Oh benar, saudara Su, mengapa kamu datang ke sekte pedang jahat? Ekspresi Tubai Li menjadi serius, saya mendengar bahwa kota raja jahat Anda dalam masalah, orang-orang istana kaisar jahat sedang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Istana kaisar jahat, Chen Yi Yun terkejut, mungkinkah mereka memperhatikan kota raja jahat? Itu buruk. Bahkan Chen Yi Yun takut pada istana kaisar jahat, tampaknya istana kaisar jahat memiliki beberapa kemampuan. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Chen Yi Yun berpikir bahwa dia sedang sedih, dan segera menghiburnya, Su Yun, jangan khawatir, aku akan pergi dan memberitahu ayah sekarang, biarkan sekte pedang jahat kami membantumu, meskipun istana kaisar jahat sangat kuat, tetapi kami sekte pedang jahat tidak menempatkan mereka di mata kita. Sebenarnya, aku datang ke sini kali ini, berharap mencari bantuan dari sekte pedang jahat. Su Yun menghela nafas tak berdaya, saya ingin melihat pemimpin sekte. Kau ingin melihat ayahku? Baiklah, ikuti aku, aku akan membawamu menemuinya. Chen Yi Yun menarik tangan Su Yun dan berlari keluar. Tubai Li tertawa getir. Harus dikatakan, otoritas Chen Yi Yun jauh lebih tinggi daripada yang lain, banyak tempat yang memerlukan izin dan memesan piring kepadanya, seperti tanah tak bertuan, dia bisa masuk dan keluar sesuka hatinya, tidak ada yang berani menghentikannya. Dan dalam waktu kurang dari satu batang dupa, Su Yun dibawa ke istana kultivasi pemimpin sekte. Dua makhluk Evil Realm yang tidak dapat dirasakan berdiri di pintu masuk istana, ketika mereka melihat Su Yun dan Chen Yi Yun berlari, salah satu dari mereka berjalan maju dan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Nona, pemimpin sekte sedang berkultivasi, tolong jangan ganggu dia. Suara itu dingin. Su Yun mendongak, hanya untuk melihat mereka berdua mengenakan jubah gelap, dengan pedang tergantung di pinggang mereka. Mereka tinggi, dan ki mereka tidak dapat dirasakan, jadi tidak ada cara untuk mengetahui tingkat kultivasi mereka. Ahli, tidak ada keraguan tentang hal itu. Terutama pelat pesanan di pinggang mereka sangat istimewa, warnanya putih keperakan. Makhluk alam jahat jarang menggunakan item berwarna cerah, seolah-olah itu adalah tabu alami mereka. Beraninya kamu. Chen Yi Yun sangat marah, saya ingin melihat ayah saya, beraninya Anda menghentikan saya. Apakah Anda mencari kematian? Cepat minggir. Tapi, keduanya tidak bergeming, dan terus menghalangi Chen Yi Yun, seperti batu, air dan api tidak bisa menyentuh mereka. Bajingan tercelah. Chen Yi Yun tidak tahan lagi, dia ingin menerobos masuk, dan langsung melewati mereka berdua untuk bergegas ke istana. Tapi saat dia akan memaksa masuk, salah satu dari mereka bergerak, sebuah tangan dengan cepat meraih bahu Chen Yi Yun. Sangat cepat. Wajah Chen Yi Yun berubah, dia ingin mengelak, tapi sudah terlambat. Tapi saat ini, tangan lain terulur dari samping, dan dengan kecepatan yang lebih cepat, meraih tangan yang meraihnya. 359. Bada. Tangan orang Evil Realm terlempar. Chen Yi Yun menoleh dan menata pemilik tangan dengan kaget, Su Yun. Kecepatan tangan yang begitu cepat, gerakan yang begitu akurat, dan kecepatan reaksinya juga mengejutkan. Apa tingkat kultifasi Su Yun saat ini? Chen Yi Yun berpikir dalam hatinya. Meskipun Su Yun mengayunkan lengannya, orang dari alam jahat itu tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, kamu berasal dari sekte pedang jahat, tetapi sekte pedang jahat adalah tempat aturan. Bisakah tindakanmu barusan dilihat sebagai provokasi? Saya hanya ingin melihat pemimpin sekte. Saya tidak punya niat lain. Jika saya menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Su Yun menangkupkan tinjunya. Pemimpin sekte sedang berkultivasi dan tidak dapat melihat Anda. Silakan kembali. Jika Anda terus mengganggu kami, kami memiliki wewenang untuk mengusir Anda. Orang Evil Realm masih tenang. Tapi Su Yun tidak akan pernah meragukan tindakan mereka. Tetapi jika dia menyerah di sini, maka dia harus menyerah pada rencana awalnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, berjalan ke samping, dan duduk. Pemimpin sekte memiliki batas waktu untuk kultivasinya. Aku akan menunggu di sini. Tidak, kamu harus pergi. Keduanya berkata, Hei, bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Kamu bahkan tidak bisa membiarkanku duduk di sini. Chen Yi Yun benar-benar marah. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan memarahi, apakah Su Yun duduk di sini mengganggumu? Huh, kalau begitu, maka aku akan duduk di sini juga. Mari kita lihat apakah Anda berani mengusir saya. Dengan itu, Chen Yi Yun duduk di samping Su Yun. Dia memeluk payudaranya dan mengerang. Tapi yang membuat Chen Yi Yun tercengang adalah bahwa kedua orang Evil Realm itu tidak memberinya wajah. Mereka berjalan mendekat dan menekan bahunya. Mereka ingin mengirimnya pergi. Hei, 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 kalian berhenti. Biarkan aku pergi. Chen Yi Yun cemas. Dia berjuang tetapi bagaimana dia bisa melawan mereka berdua dengan tingkat kultivasinya. Melihat itu, Su Yun langsung berdiri untuk menghentikan mereka. Tapi, pada saat ini, suara yang jelas keluar dari ruangan. Kalian berdua mundur dulu. Mendengar itu, kedua orang Evil Realm itu segera melepaskan tangan mereka. Mereka menundukkan kepala dan membungkuk. Mereka mundur ke posisi mereka. Ayah. Chen Yi Yun memegang bahunya. Dia berteriak dengan sedih. Pesona neon di pintu kamar tidur berkedip-kedip, lalu menghilang dengan suara mendesis. Sejumlah besar demonik kibocor keluar dari pintu, menyebabkan langit yang sudah gelap semakin gelap. Sesosok berjalan keluar dari asap hitam. Pria itu memiliki rambut putih dan wajah yang tampan, matanya mengandung niat dingin yang menusuk tulang yang dapat membuat rambut orang berdiri, seperti es yang tidak akan meleles selama 10 ribu tahun. Dia mengenakan gaun hitam dan tidak memiliki pedang, tetapi aura tajam yang dia keluarkan mencekik, rasanya bahkan Feng Ling-seng tidak dapat memberikan Su Yun. Pemimpin sekte pedang jahat. Dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, auranya bahkan lebih kuat. Mungkinkah kultivasi guru sekte ini telah meningkat lagi? Su Yun berpikir. Tuan sekte. Kedua makhluk jahat itu berseru serempak. Pria itu mengangguk. Chen Yi Yun hendak mengeluh tetapi ketika dia melihat wajah dingin pemimpin sekte jahat, dia mengecilkan lehernya dan berkata dengan lembut, Salam, Ayah. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Pemimpin sekte berkata dengan dingin, Apakah kamu mencoba memberontak? Putrimu tidak berani. Chen Yi Yun segera berlutut ketakutan. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Master Sekte? Ini adalah masalah yang mendesak. Itu sebabnya Yi Yun membantuku. Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun, aku harap Master Sekte akan memaafkanku. Su Yun berdiri dan menangkupkan tinjunya. Pemimpin Sekte mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yun sejenak, lalu mendengus. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Su Yun. Dengan satu jari membentuk pedang, dia melepaskan pedang jahat Ki yang menakutkan. Wajah Su Yun berubah, tetapi dia tidak panik. Dengan lambayan tangannya, pedang darah merah mistik abadi muncul di tangannya seperti ular berbisa, dan dengan lambayan, dia menghancurkan pedang Ki. Tapi pemimpin Sekte tiba-tiba muncul di belakang Su Yun dan memukul punggungnya dengan telapak tangannya. Dentang! Sebuah suara yang jelas keluar. Tangan kiri Su Yun meraih ke belakang, desolator muncul dan memblokir serangan tepat waktu. Huh! Pemimpin Sekte mendengus, telapak tangan yang menamparkan bila desolator melepaskan kekuatan tersembunyi yang mengalir ke tubuh Su Yun. Su Yun terpaksa mundur beberapa langkah, lengannya gemetar. Gelombang sepertinya kultivasi pemimpin Sekte setidaknya berada pada tahap kelima dari alam bintang roh, atau bahkan lebih tinggi. Gelombang! Su Yun berpikir. Tidak buruk. Dalam waktu sesingkat itu, untuk benar-benar naik ke tahap ketiga alam bintang roh, sepertinya Anda mengalami pertemuan kebetulan yang luar biasa. Pemimpin Sekte menarik tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Meski kata-katanya sangat acuh-ta'acuh, namun kilatan keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan dari wawasan Su Yun. Terima kasih pemimpin Sekte karena menahan diri. Su Yun menangkupkan tinjunya. Pemimpin Sekte mendengus lagi, tapi Su Yun, jangan terlalu senang, bahkan jika Anda adalah kultivator rilem bintang roh tahap ketiga, Anda harus mengikuti aturan Sekte pedang jahat, rilem bintang roh tahap ketiga bukanlah apa-apa. Ini? Mengerti? Su Yun akan ingat. Ya. Baru pada saat itulah ekspresi Master Sekte sedikit melunak. Dia berbalik dan berjalan menuju tempat tidur. Ikuti aku. Ya. Su Yun mengikuti di belakang, Chen Yi Yun dengan patuh mengikuti di belakang, tidak berani kurang ajar sedikitpun. Tempat latihan pemimpin Sekte sangat mewah, sangat kontras dengan langit gelap di luar. Ruangan itu sangat luas, lantai, dinding, dan langit-langit semuanya diukir dengan formasi susunan yang berkilauan, sebuah patung yang dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya bintang ditempatkan di tengah ruangan, dan saat mendekati patung itu, perasaan yang menyebabkan semangat seseorang. Untuk menyublim akan melonjak maju. Duduk di mana saja. Pemimpin Sekte menemukan formasi susunan dan duduk bersilah. Chen Yi Yun dengan hati-hati berdiri di pintu, bahkan tidak berani bernapas, sementara Su Yun dengan santai duduk. Setelah duduk, pemimpin Sekte memandang Su Yun dan berbicara, beberapa hari yang lalu, seseorang melaporkan kepadaku bahwa Istana Kaisar Jahat sedang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap kota Raja Jahat, bukan? Itu benar. Tapi setelah itu, seseorang memberitahuku bahwa ada desas-desus di kota Raja Jahat, mengatakan bahwa Sekte Pedang Jahat sedang bersiap untuk mendukung kota Raja Jahat, apakah itu benar? Tuan Pemimpin Sekte, Anda mengatakan bahwa itu hanya rumor, bagaimana Anda bisa mempercayai rumor? Huh, bocah, berhenti bertingkah bodoh denganku, bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa yang memulai rumor itu? Su Yun tertawa canggung, tapi tidak membantah. Bicaralah, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Jika Anda ingin saya mendukung kota Raja Jahat Anda untuk melawan Istana Kaisar Jahat, maka Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Anda dapat pergi. Pemimpin Sekte berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan menyinggung Istana Kaisar Jahat untukmu. Ayah, teriak Chen Yi Yun dengan cemas. Diam, Pemimpin Sekte berkata dengan tegas. Tetapi, Chen Yi Yun hendak menangis, tetapi bahkan sebagai seorang putri, dia tidak banyak bicara dalam hal seperti itu. Su Yun berkedip pada Chen Yi Yun, lalu berbicara, Tuan Pemimpin Sekte, jujur saja, tidak masalah jika Anda mendukung kami atau tidak, karena begitu kota Raja Jahat jatuh, Sekte Pedang Jahat akan segera dihancurkan. Mendengar itu, wajah pemimpin Sekte menjadi dingin, apakah kamu ingin mati? Tentu saja tidak, tapi aku berani bertanya kepada pemimpin Sekte, apakah menurutmu Istana Kaisar Jahat yang telah menelan kota Raja Jahat dan menjadi begitu kuat akan membiarkan Sekte Pedang Jahat pergi? Mereka telah menelan begitu banyak pembangkit tenaga Evil Realm, tidak ada alasan bagi mereka untuk membiarkan Anda pergi, dari kota Raja Jahat ke Sekte Pedang Jahat hanyalah perjalanan dua hari, Anda harus memahami logika saling bergantung. Jika Istana Kaisar Jahat datang, Sekte Pedang Jahatku secara alami akan memiliki cara untuk menghadapi mereka, tetapi jika kamu ingin aku mengirim murid muridku untuk berdarah untukmu, lupakan saja. Suyun mengerti bahwa Sekte Pedang Jahat tidak takut pada Istana Kaisar Jahat, tetapi pemimpin Sekte Tuan, pertumpahan darah hari ini adalah untuk mencegah lebih banyak pertumpahan darah besok, lebih jauh lagi, Suyun tidak ada di sini untuk mencari bantuan dari Sekte Pedang Jahat, tetapi untuk mencari bantuan darimu. Kata Suyun. Mendengar itu, pemimpin Sekte mengerutkan kening, mencari bantuan dariku. Ya, cari bantuan darimu. Suyun mengangkat kepalanya, mata di bawah jubahnya memancarkan jejak kekejaman, jika kita berhasil, Istana Kaisar Jahat akan dihancurkan. Pemimpin Sekte menjadi diam. Istana Kaisar Jahat pada akhirnya menjadi momok, mereka bertarung di mana-mana, menghancurkan dan menelan satu demi satu pusat kekuatan alam jahat, meskipun Sekte Pedang Jahat memiliki fondasi yang stabil dan kuat, tetapi Istana Kaisar Jahat seperti bola salju yang bergulir yang tumbuh lebih besar. Dan lebih besar, cepat atau lambat, mereka akan mengganggu Sekte Pedang Jahat. Jika mereka tidak diberantas, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Lalu, apa yang kamu rencanakan? Kamu bisa mengikutiku ke Istana Kaisar Jahat, aku butuh pencegahanmu. Pencegahan. Gelombang apakah itu berguna? Gelombang pemimpin Sekte membelai wajahnya yang pucat. Titik. Titik. Pelangi hitam pekat melayang menembus langit yang gelap, jika seseorang tidak melihat dengan cermat, tidak ada yang akan melihat fenomena aneh seperti itu. Itu adalah Suyun dan pemimpin Sekte Pedang Jahat, Chen Tianxie. Chen Tianxie membekukan awan jahat hitam pekat, keduanya menginjak awan dan terbang dengan cepat. Dengan kecepatan pemimpin Sekte, aku khawatir kita akan mencapai Istana Kaisar Jahat dalam sehari. Suyun menghela nafas. Suyun, apakah kamu benar-benar berencana untuk mengambil tindakan terhadap Istana Kaisar Jahat? Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak mencari lebih banyak pembantu? Dari apa yang saya tahu, Istana Kaisar Jahat telah menyinggung banyak pusat kekuatan, dan banyak orang takut pada mereka. Jika kita mengumpulkan semua pusat kekuatan ini, kita pasti bisa melawan Istana Kaisar Jahat. Pemimpin Sekte yang mengendarai awan jahat berkata dengan acuh tak acuh. Kamu benar. Jika waktu mengizinkan, aku ingin melakukan itu, tetapi Istana Kaisar Jahat hanya memberiku waktu sebulan. Aku tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan Istana Kaisar Jahat dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, Istana Kaisar Jahat tidak akan mengizinkan saya melakukan itu. Saya khawatir mereka telah menjalin hubungan dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, dan mengancam serta membujuk mereka untuk menghentikan mereka mendukung kota Raja Jahat. Kamu hanya punya waktu sebulan. Pemimpin Sekte berkata, dengan kultivasi saya, saya dapat dengan mudah membunuh Kaisar Jahat, tetapi dia jauh di dalam Istana, dan ada banyak ahli di sekitar, saya tidak bisa masuk. Jadi, serahkan padaku. Su Yun tertawa. Kamu punya ide. Bagaimanapun, itu sama sekali berbeda dari milikmu. Pemimpin Sekte, yang perlu kamu lakukan sederhana saja, jika aku berhasil, kamu bisa langsung masuk ke Istana Kaisar Jahat, jika aku gagal, kamu harus menungguku di jalur retret yang telah saya siapkan sebelumnya. Baiklah. Pemimpin Sekte berkata dengan acuh tak acuh. Su Yun menganggupkan kepalanya. Hanya ada satu kesempatan, jika dia gagal, itu berarti kota Raja Jahat akan menjadi sejarah. So. Pelangi mendarat di tanah, Ivelki menghilang, dan mereka berdua mendarat di puncak gunung yang sunyi. Su Yun melihat sekeliling, dan melihat bahwa di kejauhan, ada benteng hitam pekat yang sangat besar. Gelombang apakah itu Istana Kaisar Jahat? Gelombang. Su Yun mengeluarkan lencana Raja berdaulat dan menghubungi Mingnan. 360. Apakah kamu tahu? Iya, Istana Kaisar Jahat tampaknya tidak menempatkan kota Raja Jahat di mata mereka. Tugas menyerang kota Raja Jahat diberikan kepada Li Changliang, sedangkan Kaisar Jahat sendiri berada di istananya sendiri, dan jarang menunjukkan dirinya. Bagaimana kita bisa membuatnya menunjukkan dirinya? Bawahan ini tidak tahu, tetapi menurut laporan, setiap kali Istana Kaisar Jahat menyerang pembangkit tenaga listrik, Kaisar Jahat akan menuju ke altar di tengah Istana Kaisar Jahat untuk mempersembahkan korban. Dikatakan bahwa patung itu di altar adalah harta karun, dan setelah pengorbanan, itu dapat meningkatkan roh ki yang mendalam dari orang-orang yang bertarung, dan itulah alasan mengapa orang-orang Istana Kaisar Jahat begitu kuat. Pada hari pengorbanan, pasti akan ada banyak ahli. Su Yun mengerutkan kening, dia berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu memiliki peta lingkungan Istana Kaisar Jahat? Bawahan ini telah memerintahkan orang untuk menggambarnya, Tuan, tolong beritahu bawahan ini lokasi Anda, bawahan ini akan segera mengirim makhluk jahat untuk menemukan Anda. Di gunung terpencil di barat daya Istana Kaisar Jahat. Silakan tunggu beberapa saat. Ming Nan menutup lencana pesanan. Melihat itu, Su Yun hanya bisa duduk di atas batu dan menunggu. Su Yun, apa yang kita lakukan di sini? Chen Tianxie yang memiliki rambut putih penuh bertanya. Menunggu seseorang. Siapa lagi yang datang? Salah satu bawahanku. Su Yun menghela nafas dan berkata. Chen Tianxie tidak bertanya lagi. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, sesosok tubuh mendekati mereka, dan saat dia melangkah ke gunung yang sunyi, mereka berdua sudah merasakan kehadirannya. Chen Tianxie berbalik, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Bahkan sebelum dia bisa menarik nafas, dia muncul lagi, dan di tangannya ada orang Evil Realm yang mengenakan pakaian ketat. Hanya dalam beberapa kedipan mata. Ah! Makhluk jahat itu sangat ketakutan, dia bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi, tetapi ketika dia melihat sekelilingnya berbeda, dan ada dua orang berdiri di sampingnya, dia segera merangkak di tanah, tidak dapat bangun. Kamu adalah mata-mata mingnan. Su Yun menatap pria itu dan bertanya. Mendengar itu, makhluk jahat itu mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat lencana pesanan di pinggang Su Yun, dia langsung gembira, dan berkata dengan cemas, jadi itu Tuan Raja yang berdaulat. Bawahan ini menyapa Tuan Raja yang berdaulat. Jangan bicara omong kosong, serahkan padaku. Ye ya! Pria itu sedikit gemetar saat mengeluarkan gulungan kertas hitam dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Su Yun dengan kedua tangan. Su Yun mengambilnya dan membukanya, hanya untuk melihat sejumlah besar evil ki bocor keluar dari kertas dan membubung ke langit, dengan cepat membentuk gambar mistis, itu adalah peta dengan Istana Kaisar jahat sebagai pusatnya. Tuan, orang rendahan ini telah bertugas menggambar peta selama beberapa hari terakhir, informan lain telah menyusup ke Istana Kaisar jahat, dan memberi guru informasi tentang bagian dalam Istana Kaisar jahat, tetapi itu sulit. Bagi kami untuk masuk dalam waktu singkat, jadi informasi yang kami miliki terbatas. Suara makhluk jahat itu bergetar. Ini cukup. Su Yun menyimpan peta itu dan melambaikan tangannya, kamu duluan, jika ada sesuatu, aku akan meminta Ming Nan untuk memberitahumu. Ya, ya, bawahan ini akan pergi. Dengan itu, orang jahat itu pergi dalam sekejap. Centian Xie mengerutkan kening, dia melihat makhluk Evil Realm yang pergi, lalu menoleh ke Su Yun, dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Tunggu. Tunggu. Berapa lama kita harus menunggu? Selama pengorbanan Kaisar jahat. Masih ada lebih dari sepuluh hari lagi. Jadi, mari kita tunggu. Centian Xie tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan melihat ke istana Kaisar jahat yang besar dan megah, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Su Yun, izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagai manusia, bagaimana Anda mengolah esensi roh jahat? Celepuk. Peta di tangan Su Yun jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Centian Xie dengan kaget. Centian Xie menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, meskipun kamu mengenakan jubah, tetapi dengan kultifasiku, penyamaran kecil ini tidak berguna. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku bukan makhluk jahat, lalu kenapa kamu tidak membunuhku? Jika saya ingin membunuh Anda, saya akan melakukannya sejak lama, saya tidak seperti makhluk jahat lainnya yang suka memakan orang, saya memiliki dao saya sendiri, apakah Anda makhluk jahat atau bukan, itu tidak penting, apa yang penting adalah bahwa Anda tidak memprovokasi saya. Aku tidak memprovokasimu, orang yang memprovokasimu adalah Kaisar jahat. Su Yun menyeka keringat di dahinya dan berkata, Centian Xie tidak mengatakan apa-apa lagi. Esensi roh jahat. Sebenarnya, ketika saya baru saja memasuki alam jahat, makhluk jahat bernama Cheng Xie membantu saya mengolahnya. Su Yun tersenyum, pikirannya sekali lagi tenggelam dalam ingatan yang tak ada habisnya. Titik. Titik. Di bawah langit yang luas dan tak terbatas, di pulau terapung raksasa, ada barisan orang yang berdiri rapi, ada lebih dari seratus. Mereka adalah petinggi dari sekte langit yang mendalam, semuanya memiliki ekspresi hormat, mereka berdiri dengan hati-hati, tidak ada yang berani berbicara, bahkan pernapasan mereka sangat hati-hati. Dan di atas mereka semua, ada sosok dengan punggung menghadap mereka, dua patung raksasa berdiri di kiri dan kanan sosok itu, sangat mengesankan. Apakah Anda memiliki keberadaan sukinger? Suara marah datang dari atas. Dengan mengatakan itu, semua orang berlutut, kepala mereka membentur tanah, tidak ada yang berani mengangkat kepala. Sudah berapa lama, sukinger belum datang. Apakah kalian semua tidak berguna? Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Bahkan jika dia sudah mati, kalian semua harus mengembalikan tubuhnya. Formasi akan segera selesai, tidak banyak waktu tersisa, dan apa yang kalian semua lakukan. Kalian semua sampah tak berguna. Sosok itu berteriak. Suhu di sekitarnya naik, tekanan yang tak terlukiskan ditempatkan pada tubuh semua orang, beberapa wajah mereka menjadi putih-pucat, keringat dingin menetes, itu sangat tak tertahankan. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara, mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Tuan, tolong redam amarahmu, keunggulan sukinger telah dipatahkan, benua langit bela diri begitu besar, mengandalkan tenaga untuk menemukannya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami, tidak peduli berapa banyak orang yang kami kirim, itu akan sia-sia. Pria tua yang berlutut di depan tiba-tiba berbicara, dan berkata dengan hormat. Oh, apa yang bisa kau lakukan? Sosok itu perlahan berbalik dan menatap lelaki tua itu dengan sepasang mata bermartabat. Ini bukan metode, lebih cocok menyebutnya sebagai harta karun. Sekarang tenaga kami tidak dapat menemukannya, kami hanya dapat mengandalkan harta, lelaki tua ini memiliki teman dekat, dia berpengetahuan luas di masa lalu dan sekarang, dia berpengetahuan luas di dunia, dan telah mencoba-coba banyak harta dan peralatan, dia mengatakan kepada lelaki tua ini, jika kita ingin menemukan seseorang, kita hanya membutuhkan satu barang. Mendengar itu, sosok itu tampak tertarik, dan bertanya, barang apa? Item ini disebut True Heaven's Mirror, dengan item ini, kamu hanya perlu meneriakan nama orang tersebut, dan lokasi orang tersebut akan ditampilkan, dengan item ini, Su Kinger pasti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pria tua itu berkata dengan hormat. Melalui cermin langit, sosok itu bergumam, lalu bertanya, lalu di mana kita bisa menemukan harta karun ini? Dilaporkan bahwa Kinkrick telah menggunakan item ini sebagai hadiah dalam kompetisi Mountain River List, tetapi karena invasi Spirit Demon Emperor, sulit untuk memastikan peringkatnya, jadi hadiahnya tidak diberikan. Jika lelaki tua ini tidak salah, True Heaven's Mirror seharusnya masih ada di Kinkrick. Segera kirim orang ke Kinkrick, dan ambil True Heaven's Mirror. Sosok itu melambaikan tangannya dan berteriak. Ya, orang-orang di bawah berteriak dengan cemas. Tetapi lelaki tua itu bersujud lagi, menyela kata-kata semua orang, dan berkata, Tuhan. Jika itu adalah sekte biasa, tidak akan sulit untuk mengambil cermin melalui surga, tetapi Sungai Kin bukanlah tempat biasa, jika kita mengirim murid biasa ke sana, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mengambil cermin melalui surga. Karena Kaisar Roh Iblis telah menderita kerugian besar di sana, jadi bawahan ini berpikir, untuk perjalanan ini, saya harap Tuhan secara pribadi akan pergi, dengan cara itu, tidak akan ada kesalahan, dengan cermin melalui surga di tangan kita, Su King, eh sudah dirantai, dan menangkapnya hanya masalah waktu. Sosok itu terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepalanya, dan berkata, karena begitu, pergilah dan aturlah. Ya, titik, titik. Beberapa bulan di pegunungan setara dengan seribu tahun di dunia. Meski tidak ada yang menarik di pegunungan terpencil, namun dengan pertempuran besar di depan mata, keduanya tidak berani gegabuh. Su Yun duduk bersila dan pulih, dan duduk selama sepuluh hari berturut-turut. Dan sekarang setelah waktunya habis, dia telah pulih dari meditasinya. Ini tentang waktu. Dia berdiri, mengeluarkan peta dan melihatnya, lalu berkata kepada Chen Tianxie, pemimpin sekte, kamu tunggu di sini, aku akan pergi ke Istana Kaisar jahat sendirian. Kamu punya nyali, kamu berani membuatku menunggumu di sini. Chen Tianxie berkata dengan dingin. Tahan saja untuk saat ini. Huh, Chen Tianxie menyilangkan tangannya, dan berkata, kapan kita bergerak? Su Yun terkejut, lalu tertawa getir, kamu bisa menebaknya. Jika aku bahkan tidak bisa menebaknya, bagaimana aku bisa menjadi pemimpin sekte? Itu benar. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan memasuki Istana Kaisar jahat, dan perlu melakukan beberapa persiapan, seperti saat aku bergerak, itu akan bergantung pada kapan Kaisar jahat keluar. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dan melemparkannya ke udara, dia kemudian melompat ke bilah pedang, dan dengan deru, dia terbang ke kejauhan. Angin menderu, kecepatan Su Yun sangat cepat, tetapi ketika dia mendekati Istana Kaisar jahat, dia segera berhenti. Mata ilahi skala surgawi menyembunyikan rohki di tubuhnya dengan sangat baik, selama dia tidak mengekspos dirinya sendiri, dia tidak akan ditemukan. Tapi sekarang semua sekte memiliki pesona yang melindungi mereka, dia tidak percaya bahwa Istana Kaisar jahat tidak memilikinya. Pesona itu jelas tidak mungkin untuk ditembus, dan setelah menyentuhnya, para penjaga Istana Kaisar jahat akan merasakannya. Untuk memasuki Istana Kaisar jahat, dia harus melalui pintu masuk utama. Kali ini, sangat berisiko baginya untuk masuk sendirian, jika Chen Tianxie mengikutinya, peluang keberhasilan akan lebih tinggi, tetapi kultivasi Chen Tianxie tinggi, dia adalah makhluk jahat yang hebat, dan jika dia menyelinap, di, dia pasti akan ditemukan. Di sisi lain, Su Yun berbeda, dia adalah manusia, dan selama dia menyembunyikan spirit kinya, dia tidak akan ditemukan, terlebih lagi, dia memiliki harta yang bisa menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Su Yun menunggu dengan tenang di hutan, setelah melewati hutan, dia akan bisa melihat pintu masuk Istana Kaisar jahat setelah berjalan sekitar satu kilometer. Su Yun bersandar pada pohon hitam, dia mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan melihat ke depan, setiap gerakan di pintu masuk ada dalam penglihatannya. Istana Kaisar jahat sangat besar, sehingga ada banyak makhluk jahat yang masuk dan keluar, tetapi tanpa pertanyaan, pertahanan Istana Kaisar jahat sangat kuat, terlepas dari siapa yang masuk atau keluar dari Istana Kaisar jahat, mereka harus memverifikasi identitas mereka dan menunjukkan papan nama mereka. Semua papan nama makhluk jahat adalah kalung tengkorak hitam, dan di dalam kalung itu ada roh ki unik mereka. Su Yun menatap pintu masuk, hanya untuk melihat dua makhluk jahat mengenakan baju besi dan memegang pisau tulang berjalan mendekat. Keduanya sangat kurus dan lemah, wajah mereka hitam, seluruh tubuh mereka diselimuti evil ki, mata hijau mereka seperti kunang-kunang di malam hari. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan, tanpa sedikitpun kewaspadaan. Su Yun menyimpan Heavenly Skale Divine Eye, tangan kirinya meraih cincin penyimpanannya dan mengeluarkan desolator. Ketika mereka berdua semakin dekat, dia membuang pedang darah merah mistik abadi dan desolator. Di bawah penutup desolator, kedua pedang itu segera menjadi tidak terlihat, dan diam-diam mendekati kedua makhluk jahat itu. Puci. Dua lubang jahat segera muncul di kepala mereka, dan bahkan sebelum mereka bisa mengerang, mereka mati seketika. Su Yun berjalan cepat dan menyeret kedua mayat itu ke dalam hutan, lalu mengeluarkan salah satu papan nama mereka dan mengenakannya di lehernya. Dia mengaktifkan sapesif bonepis dan berubah menjadi penampilan makhluk jahat, dan berjalan menuju istana kaisar jahat.